Ya, dan untuk mengetahui informasi terkini dari kebakaran Gedung Sarinah, kita bergabung bersama reporter Sadrina Evanalia yang telah ada di lokasi kebakaran. Sadrina, bisa Anda informasikan bagaimana dengan kondisi terbaru di Gedung Sarinah? Ya, Egan, memang kondisi terbaru di kebakaran Gedung Sarinah ini yang di lantai 14 tepatnya terjadi ataupun diduga terjadi ataupun pertama kali yaitu dengan adanya kebakaran ini memang saat ini seperti yang bisa di belakang saya ini mungkin kamera bisa diperlihatkan saat ini kebakaran sedang melakukan proses pendinginan di mana memang kebakaran sudah terjadi pada pukul 10 lewat 40 waktu Indonesia Barat tadi dan ini sudah lebih dari satu jam api memang sudah padam. Dan untuk mengetahui informasi selanjutnya, saya sudah bersama dengan Pak Subetjo, selaku kepala dinas penanggulan kebakaran DKI Jakarta ya Pak. Pak, ini bisa diceritakan setelah adanya kebakaran ini, apa upaya-upaya dari dinas kebakaran sendiri? Ya, ini juga semacam warning juga ya, warning buat seluruh pengelola bangunan, bangunan-bangunan tinggi di Jakarta untuk kembali memeriksa sistem protesi kebakaran yang terpasang, pastikan bahwa sistem itu berfungsi dengan baik sehingga kalau terjadi kebakaran bisa dapat cepat diatasi oleh pengelola bangunan sambil menghubungi dinas pemadang bakaran. Ini mungkin salah satu contoh juga, Sarina ini cepat kita bisa padamkan, karena memang sistemnya berfungsi untuk mempercepat kita bantu dari pemadam melalui Siamis Connection untuk pemadaman di lantai 14. Pak, saat ini kan memang sudah titik pendinginan, proses pendinginan saat ini. Kemudian ini sejauh ini susah atau sulit untuk memadamkan api yang berada di gedung Sarina? Jadi memang kendala untuk pemadaman bangunan tinggi, ketika akses menuju ke lantai atasnya susah misalnya gitu kan. Kemudian sumber air susah, ini kebetulan sumber air nggak terlalu jauh nih. Kita kerakan banyak, jadi bisa cepat kita kirim, kita badang-bahan bisa. Dan kalau sistem protesinya berfungsi, dia juga akan otomatis mencegah perambatan atau pembesaran dari kebakaran, sehingga kita bisa padamkan lebih mudah gitu. Pak, kebakaran ini kan terjadi di lantai 14, ini diduga adalah tempat karaoke. Sudah ada informasi bahwa apa penyebab dari kebakaran ini, Pak? Kalau lokasinya, tadi informasi dari anak buah saya yang bekerja di sana, ya bekerja adalah memadamkan di sana, di lantai 14 adalah pentri atau dapur karyawan dari salah satu, apa ya, karaoke ya, karaoke namanya apa itu, ada di sana. Nah, itu, dan yang korban yang luka itu koki ya, koki sama pembantu koki ya. Tapi sudah kita rujuk tadi ke rumah sakit, apa tadi ya, nggak jauh dari sini lah, untuk diadakan treatment lah. Oke ya. Terima kasih, Pak Subejo. Ya, Egan, memang saat ini kondisinya ada dua korban yang terluka, ataupun ini terkena luka bakar, dan memang kedua korban ini sudah berada di unit gawat darurat di rumah sakit Abdi Waluyo. Dapat kami jelaskan, di sini kondisi terkini, bahwa tadi setelah adanya kebakaran pada pukul 10 lewat 40 waktu Indonesia Barat, dari pihak pengelola sendiri memang sudah mengevakuasi para pengunjung, tenan, dan juga karawan-karawan dari sejumlah tenan, dan juga yang berada di kawasan, di gedung Sarinah ini, ini memang sudah dievakuasi keluar sampai saat ini, memang ada 22 unit pemadam kebakaran yang sudah dikerahkan oleh pihak pemadam kebakaran untuk memadamkan api dan juga sudah melakukan proses peninginan. Dan selain itu juga kepolisian juga telah berjaga-jaga, dan tentunya kami juga melihat ada polisi juga yang sedang olah TKP untuk mengetahui sebenarnya apa penyebab dari kebakaran ini. Dan bisa kita arahkan kamera ke sana, kameramen saya ini lalu lintas yang berada di depan gedung Sarinah, satu jalur dari arah buniran HI ke arah blok M, memang ini dipakai oleh mobil pemadam kebakaran yang terpakir di depan gedung Sarinah, sementara untuk lalu lintas sendiri tadi memang agak tersendat, sementara pada saat ini memang sudah lamai lancar, begitu juga di arah sebaliknya, yaitu dari ala blok M ke guneran hotel Indonesia dan juga Monas. Demikian untuk sementara, kembali ke Egan. Saya tidak ingin konfirmasi sekali lagi, apa saja ruangan-ruangan yang terbakar, apakah Anda sudah mendapatkan informasi itu dan benarkah awal mula kebakaran ini berawal dari salah satu tempat karaoke yang di lantai 14? Ya Egan, benar sekali seperti yang dikatakan oleh, diinformasikan kepada Pak Subojo tadi, kami di sini adalah api berasal dari dapur, salah satu tempat karaoke yang berada di gedung Sarinah ini, dan yang terbakar adalah seperti peralatan-peralatan masak, kemudian tempat karaoke itu sendiri, namun ini hanya ada di lantai 14 dan belum merambat ke bawahnya atau di lantai bawah, karena memang tadi dikatakan oleh pemandangan kebakaran sendiri, ini prosesnya memang cepat dan tanggap untuk mengatasi kebakaran ini, jadi tidak meluas seperti yang terjadi pada kebakaran di gedung Kosgoro, yang memang tidak jauh dari sini. Egan. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Sardina Evanalia melaporkan langsung dari gedung Sarinah, Jakarta Pusat.